Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to channelnya Bega Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin Masih dengan baju yang sama, hijab yang sama, seperti di video yang ini Baju setelan yang super gemes, murah kekinian Teman-teman kalau belum nonton, cus tonton dulu Oke, jadi di video kali ini aku akan unboxing dan try on tunik-tunik yang super gemes banget Nyaman dipake, lucu, recommended Dan hal tunik ini tuh udah banyak banget di-request oleh teman-teman Nah, baru sekarang aku bisa buatin videonya, mudah-mudahan teman-teman suka Oke, langsung aja kita ke barang yang pertama Ini dia teman-teman, aku punya 3 tunik dari pokok cerita hijab Yaitu lokasinya ada di Tasikmalaya Oke, bismillah Ini dia teman-teman Ini dulu kali ya, yang hitam dulu Bismillah, kita buka Wow, bahannya enakin banget teman-teman Baru dipegang aja, udah bikin nyaman, kayak pengen tidur gitu Aduh teman-teman, karena sedingin itu, seadam itu alhamdulillah Oke, kalau yang ini, dia itu yang motif polkadot warna hitam Dia bahannya dari katun, by the way Dan yang aku suka, dia itu jahitannya rapi Rapi banget, alhamdulillah Dan sebelum di obras, dia dijahit dulu ya teman-teman Tuh, ini untuk bagian bawahnya Dijahit tepi dan rapi banget, alhamdulillah Alhamdulillah Untuk detailsnya, di bagian depan Dia ada kancingnya gitu Ini ada 4 kancing dan semuanya kancing hidup Jadi dia busui friendly, alhamdulillah Kemudian di pergelangan tangannya, dia itu karet gitu Jadi wudu friendly juga, alhamdulillah Kemudian dia itu jadi kayak ada aksen rempelnya gitu Jadi bikin si tunik ini lebih cantik, lebih flowy Dan untuk panjangnya sendiri, di aku dia di bawah lutut ya teman-teman Jadi agak panjang gitu Ini aku suka banget sama tunik dari Sherita Hijab ini ya teman-teman Karena itu nyaman banget Terus modelnya juga lucu Busui friendly, wudu friendly, oke banget Terus bahannya ini aku suka banget Sedingin itu, seadem itu Dan itu harganya cuma Rp120.000 aja Jadi semua tunik yang ada di Sherita Hijab itu Harganya Rp120.000an ya teman-teman Si Bian Tunik ini, dia itu cocok banget buat kita pake sehari-hari gitu Jadi buat homie, jalan-jalan juga bisa Karena itu modelnya lucu Dan apalagi untuk hari raya nanti Yang cuma di rumah aja ini bakalan bisa banget kita pake Karena secantik itu dan senyaman itu bahannya Alhamdulillah Oke lanjut lagi ke tunik yang kedua Tadam, ini masih polkadot tapi warna pink Warna pink, cenah kalau kata Sunda mah bukan pink Pink lah gitu Warna pinknya lucu banget Baby pink gitu Alhamdulillah Bahannya sama dari katun juga Dan dingin juga sama Detailsnya juga sama aja Jadi ada 4 kancing gitu Dan dia kancing hidup semua Alhamdulillah jadi busui friendly Bagian pergelangan tangannya sama Ada karetnya gitu Jadi wudhu friendly juga Alhamdulillah Untuk jahitannya sendiri sama aja Dengan polkadot yang warna hitam tadi Dia tuh rapi banget Dan yang aku tau sih Syarita hijab ini Dia tuh memang ngebikin sendiri Jadi jahit sendiri Dan bikinnya itu untuk satu warna dan satu mode Itu memang gak yang banyak-banyak gitu So dia lebih eksklusif gitu Jadi temen-temen yang pengen itu Baju yang gak terlalu banyak orang pake juga Nah ini bisa menjadi salah satu pilihannya Sama seperti baju setelang yang dari Warehaula yang ada di video ini Jadi gak akan banyak orang yang pake gitu Temen-temen ya Perjit banget Harus 20 ribu aja Temen-temen Alhamdulillah Oke lanjut ke motif yang ketiga Masih dari Syarita hijab ya Nah kalo ini Itu motifnya Bunga-bunga gitu Warna kuning Tapi motif bunga-bunganya Menurut aku oke Bukan yang riwe Bukan yang gimana gitu ya Menurut aku untuk warnanya sendiri Dia lucu Jadi perpaduan kuning hijau orange gitu Aku suka sama warnanya Alhamdulillah Untuk bahannya sendiri Dia tuh sama dari katun juga Tapi kalo yang ini Dia tuh agak kaku gitu bahannya Mudah-mudahan setelah dicuci Dia lebih lentur gitu ya temen-temen Biasanya sih seperti itu ya Jadi ada beberapa jenis katun Yang setelah dicuci Baru dia kerasa lembutnya gitu Kalo untuk jahitannya Dia sama aja Rapi banget Serapi itu temen-temen Kemudian untuk detailsnya juga sama aja Jadi dia di bagian depannya itu Ada 4 kancing hidup Jadi dia busui friendly Alhamdulillah Di bagian pergelangan tangannya Ada karetnya juga Jadi dia udah friendly Oh iya harganya sama juga Rp120.000 aja Recommend banget sih What did Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Oke lanjut lagi Ke tunik yang keempat Oke ini dia Aku beli dari toko Latina Fashion Dia tuh lokasinya ada di Jakarta Barat Bismillah Namanya tunik muslim polos Aku ambil yang warna cokol Alhamdulillah dikirimnya sesuai Untuk bahannya sendiri Dia tuh dari mosscrab Oke ini sekalian informasi juga buat temen-temen Aku pengen share sedikit Jadi tidak semua baju yang bahannya dari mosscrab itu gak nyaman Haredang gak enaken gitu ya temen-temen Itu tergantung dari jenis mosscrabnya sendiri gitu Karena untuk kain juga ada grade-gradenya gitu Tergantung apakah dia premium atau gimana Pokoknya tergantung kualitasnya ya Dan untuk tunik yang ini Dia tuh bahan mosscrabnya Yang lumayan Bukan yang bagus banget Dan bukan yang adem gitu Tapi menurut aku lumayan Karena dia tuh harganya cuma Rp125.000 aja Untuk satu tunik Yang menurut aku Untuk ukuran tunik itu lumayan panjang gitu temen-temen Dan modelnya aku suka Lucu Di bagian depan dia tuh ada resletingnya gitu Resleting Jepang Jadi dia busi friendly Alhamdulillah Di pergelangan tangannya ada karetnya gitu So dia wudhu friendly juga Lalu Di bagian pinggangnya itu ada aksen talinya Jadi bisa kita sesuaikan dengan bentuk tubuh kita Dan seperti biasa bisa jadi aksen tambahan Buat bikin si tunik ini jadi lebih cantik gitu ya Dan ini tuh menurut aku lumayan unik juga Karena tuh di bagian bawahnya itu Dia aksen ruffle gini Dan dia tuh kayak model penguin gitu Jadi bagian belakangnya lebih panjang dari bagian depannya Untuk jahitannya menurut aku dia lumayan oke Meskipun untuk bagian bawah tunik ini kurang rapi gitu ya temen-temen Itu oke gak apa-apa karena Ini alhamdulillah sebelum di obras dia tuh dijahit dulu Menurut aku oke Alhamdulillah Nah karena modelnya yang lucu dan cantik menurut aku Jadi si tunik polos ini bisa banget kita pake buat pergi ke acara-acara gitu Tinggal kita padukan aja dengan celana kulit dan dikasih tas kayak gitu Apalagi untuk di lebaran nanti yang cuma di rumah aja Si tunik ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kita pake Meskipun silaturahmi kita virtual Baik video call aja Tapi kita bisa tetap tampil cantik Biar lebih pede lagi Alhamdulillah Ya itu dia temen-temen keempat tunik yang aku haul di video kali ini Semoga temen-temen suka Semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang lagi cari tunik Dan ya seperti biasa silahkan temen-temen tulis di kolom komentar Temen-temen mau request apa Atau mungkin ada ide saran masukan buat channelnya Bega Boleh banget silahkan tulis di kolom komentar aja Oh iya jangan lupa untuk semua outfit yang Bega pake di video kali ini Termasuk pada saat try on Juga udah Bega cantumkan di description box oke Jadi jangan males buat baca Yah oke See you on the next video Assalamualaikum 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 Terima kasih.